Diakui pedagang di Pasar Minggu Kota Bungkulu, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai berangsur turun sejak beberapa pekan terakhir. Sebelumnya harga cabai merah menyentuh angka Rp80.000 per kilogram, namun kini turun jadi Rp40.000 per kilogram. Selain cabai, bawang merah juga mengalami penurunan harga. Dari Rp40.000, kini menjadi Rp25.000 per kilogram. Selain bumbu dapur, harga daging ayam merah juga ikut mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp38.000, kini dijual Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga bahan pangan ini diakui pedagang lantaran pasokan dari petani kembali normal. Daging ayam kalau sekarang masih normal Rp35.000. Semarang sempat menyentuh berapa? Tingginya. Ini berapa ya? Seginilah. Harga Rp35.000 ini udah setengah bulan sempat Rp38.000 gitu. Ini tingkat pejualannya seperti apa sekarang? Biasa normal. Turun sih. Udah turun drastis. Bawang merah berapa bang? Bawang merah Rp25.000. Cabai merah? Cabai merah Rp40.000. Tomat? Tomat Rp5.000. Berarti semuanya udah normal semuanya? Iya udah normal. Udah berapa lama bang? Udah dua minggu ini sih. Faktornya mah? Apakah stok barang banyak? Iya, stok barang udah banyak. Meski mengalami penurunan, pedagang mengakui penjualan bahan pangan masih normal tak terjadi lonjakan.